Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah Baru-baru ini yang pernah disebut-sebut namanya Berkaitan dengan skandal RII dan juga akta hasutan Nah hari ini saudara-saudara Dalam sebuah artikel disahkan oleh SPRM Satu artikel dari Sinar Harian SPRM akan panggil Sanusi Selewat-lewatnya minggu depan Artikel ini pada 11 September Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia Akan memanggil Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Selewat-lewatnya minggu depan Bagi melengkapkan Kertas Siasatan Berhubung Isu Kecurian RII Unsur Nadir Bumi Di Bukit Enggang Sik Kedah Ketua Peseru Jaya SPRM sendiri Tan Sri Azambaki Berkata Siasatan tersebut sudah berada di peringkat akhir Namun perlu melihat kepada beberapa perkara Dalam konteks undang-undang Sistem dan prosedur Walaupun kami SPRM Menyiasat mengenai rasuah dan salah guna kuasa Kami juga melihat kepada Beberapa perkara Dalam isu RII Dengan sistem Dan prosedur Tugas kami adalah Untuk menasihati kerajaan negeri Tentang bagaimana Hendak memperbetulkan keadaan SPRM sedang menyiasat kes ini Sebab itu jadi lambat dan orang ramai bercakap Kepada media Orang ramai bercakap tentang Bila nak ambil tindakan Katanya kepada media Sina Harian pada 9 Ogos melaporkan SPRM memperoleh keterangan baharu Namun masih menanggukan Tindakan memanggil Muhammad Sanusi Karena ingin meneliti maklumat Atau petunjuk baharu yang diterima Azam berkata Pihaknya akan menyiasat maklumat terbaharu Tersebut bagi menyokong Siasatan media Sedia ada Sebelum tindakan selanjutnya dijalankan Siasatan sedia ada Maafkan saya Bagaimanapun Azam menerangkan Perkara yang dilihat adalah Mengenai kuasa Untuk meneluskan perlombongan haram itu Kerana dakwanya Ia bukan keputusan daripada kerajaan negeri Sebaliknya kerajaan persekutuan Nah saudara-saudara Persoalan yang timbul di sini adalah Adakah di sini Muhammad Sanusi Menteri Besar Kedah Memang benar-benar bersalah Berkaitan dengan skandal Ataupun isu kecurian RII ini Nah, kalau benar Memang Muhammad Sanusi bersalah Adakah beliau akan digunakan Tindakan undang-undang Sehingga dipenjarakan Semua itu masih menjadi persoalan Satu artikel dari Sinarharian.com SPRM akan panggil Sanusi Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak-puan Yang amat dihormati sekalian Hangat tentang Kepimpinan muda Ataupun parti muda Presiden muda Yang akhirnya menarik sokongan Daripada kerajaan perpaduan Dan memilih Untuk menjadi Kuasa ketiga Pembangkang Nah, Tuan-tuan dan bapak-puan Satu ulasan dari Syabudin.com Yang pasti Mengujudkan kepimpinan muda Dan ramai Kuasa ketiga Syed Sadik Takkan kemana Sehelai pun Bulu Roma Anwar Tak jatuh Setelah didesak Banyak pihak Syed Sadik Abdurrahman Akhirnya Akur untuk menarik diri Dan tidak lagi menyokong Kerajaan perpaduan Presiden muda itu Bagaimanapun Mengumumkan Pendiriannya Untuk tidak bersama Blok pembangkang PN Sebaliknya memilih Untuk menjadi Pembangkang Kuasa ketiga Di Dewan Rakyat Dalam hal ini Banyak pihak Telah memberi Respon atau reaksi Terhadap Keputusan yang dibuat Ahli Parlimen Muar itu Meskipun Syed Sadik Tidak lagi Menyokong Kerajaan perpaduan Pilihannya Untuk menjadi Kuasa Ketiga di Parlimen Bukanlah pilihan Yang mampu Membawanya Kemana-mana Dengan hanya Satu kerusi Saja Dimiliki Di Parlimen Berbanding Kerajaan Perpaduan Ada 147 Dan PN Memiliki 74 Peranan Kuasa ketiga Muda Hampir Tidak bernilai Apa-apa Sebagai Peringatan Kepada Syed Sadik Untuk Renungannya Tiada Mana-mana Parti Pernah Berjaya Dengan Impian Untuk menjadi Kuasa ketiga Di negara ini Pada PRU 2018 Ketika Berlaku Pertembungan Antara PH Dan BN Ketika itu PAS Telah memilih Untuk menjadi Kuasa ketiga Dengan Harapan Mampu Menjadi Penentu Dalam Pembentukan Kerajaan Impian PAS Itu Terbukti Gagal Dimana Mereka Hanya Menang 18 Kerusi Parlimen Saja Dan PH Membentuk Kerajaan Tanpa Pertolongan Sesiapa Pada PRU 2022 Yang Lalu Pejuang Pimpinan Tun Mahathir Muhammad Turut menjadi Kuasa ketiga Di Sebalik PH BN Dan PN Saling Bersaing Untuk Menjadi Kerajaan Pejuang Bukan Saja Kalah Semua Kerusi Malah Hilang Deposit Di Semua Kerusi Yang Ditanding Apakah Muda Yang Hanya Ada Satu Kerusi Dimuar Itu pun Menang Pada PRU 15 Lalu Dengan Bantuan Sokongan Serta Laluan Diberi PH Merasakan Dirinya Lebih Hebat Daripada PAS Dan Pejuang Dalam Konteks Berangan Sebagai Kuasa Ketiga Sebelum Nak Bercita-cita Mahu Jadi Kuasa Ketiga Lebih Baik Syed Sadik Tumpukan Fikiran Bagaimana Untuk Mudah Mempertahankan Lagi Gerusi Muar Pada PRU Selepas Ini Sambil Memastikan Kes Mahkamanya Tidak Sampai Menghumbannya Ke Penjara Di Waktu Yang Sama Tiada Majority Dua Pertiga Di Parlimen Akibat Penarikan Sokongan Syed Sadik Itu Sebenarnya Juga Tidak Memberi Kesan Apa Apa Kesan Kepada Kerajaan Perpaduan Tiada Apa Apa Yang Terganggu Dalam Pentadbiran Seharian Kerajaan Bahkan Kelulusan RUU Di Parlimen Hanya Memerlukan Undi Majority Melalui Undian Belabahagi Bukan Sokongan Dua Pertiga Ahli Parlimen Lebih Daripada Itu Majority Dua Pertiga Sudah Tidak Dimiliki Oleh Mana-mana Perdana Menteri Dan Kerajaan Sejak Tahun 2008 Lagi Di Banyak Negara Dunia Pula Kerajaan Yang Memiliki Majority Dua Pertiga Hanya Boleh Dibilang Dengan Jari Saja Jadi Tak Jatuh Walau Sehelai Bulu Roma Anwar Pun Dengan Ketidak Majority Dua Pertiga Akibat Tindakan Syed Sadik Itu Namun Untuk Perjuangan Masa Depan Mudah Dan Dirinya Sendiri Syed Sadik Harus Sedar Bukan Saja Banyak Bulu Mungkin Tertanggal Daripada Tubuhnya Malah Mungkin Tak Cukup Bulu Untuk Dipertaruhkan Demi Survivalnya Selepas Ini Kecualilah Jika Beliau Tak Malu Lalu Sedang Menjilat PN Yang Diketuai Mahyadim Yang Pernah Dituduhnya Mengheret Mahkamah Sebelum Semata Mata Kerana Dia Enggan Menyokong Bekas Perdana Menteri Yang Gagal Itu Syaburi Nuzin 11 September 2023